Sekolah saya mencari pengalaman di Denpasar Setamat SMP Di sana di rantauan Teman-teman juga tahu bahwa saya sudah berpetal keahlian tukang cukur Selepas pasti diminta bantuan untuk potong rambut gitu Ya singkat cerita saya sudah punya pengalaman di Denpasar Setamat SMP tahun 1990 Saya ke Denpasar sebulannya tahun 1993 Karena keadaan saya seperti ini Amputasi Ya akan saya ceritakan liwayat amputasi saya bekerja di Denpasar Misalkan pulang Kepetulah di rumah ada peodalan gitu Padahal sudah ada perasaan ragu-ragu untuk pulang itu Tapi keinginan untuk pulang itu sangat mengebu Tapi pikiran dalam hati sudah ada hambatan untuk tidak pulang Tapi karena perasaan dan jiwa remaja saya ingin cepat pulang gitu Padahal ada birasa dan isyarat Jangan pulang, jangan pulang Tapi saya membantah isyarat itu Di tengah jalan saya menemui kecelakaan Kecelakaan tepatnya di desa perbatasan desa Lius dan Perean Tidak Tidak ya Bu Matiin dulu itu Pak Cek